Gelagat aneh Pegi, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kalau Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Pegi dilarang berbicara di depan awak media sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya. Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 WIB. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh pergi ketika Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik perong jadi sorotan. Halayak menangkap gerak-gerik tak biasa perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertip, tunggu-tunggu, sabar, sabar ya, ujar kombes pol jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan perong. Melihat hal tersebut, perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Pegi setiawan alias perong alias Robi Irawan berontaktat kala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Fina Cirebon Minggu 26 Mei 2024. Di depan penyidik kepolisian, Pegi setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Fina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan perong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak, Pegi setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Fina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta kabid humas Polda Jabar Kombes Paul Jules Abraham Abast mengurai keterlibatan dan peran perong dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki 8 tahun lalu. Pegi setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizki alias Eki dan Fina hingga korban meregang nyawa. Perong, menyuruh dan mengejar korban Rizki dan Fina dengan menggunakan sepeda motor bit warna orange dan memukul korban Rizki dan Fina. Perong juga dituding merudapaksa almarhumah Fina dan membunuhnya. Serta membuang jasad Fina dan Eki ke Jembatan Talun Kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Paul Jules Abraham Abast dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik perong jadi sorotan. Halayak menangkap gerak-gerik tak biasa perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Fina Cirebon, perong langsung menggelengkan kepala. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak cuma geleng kepala, perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Ogah mendengar ucapan polisi, perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Melihat hal tersebut, perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi BS, tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Pegi Setiawan alias perong alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Pegi. Dimana setelah kejadian, Pegi meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Pegi mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS, tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan sebelas melainkan sembilan. Ada pun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Pegi Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada lima keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut tiga orang, lima orang, kemudian ada yang menyebut tiga orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut satu orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata dua nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah sembilan orang. Dari sembilan orang itu, delapan di antaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan satu orang lainnya yang di bawah umur, tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Terima kasih telah menonton! Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Pegi Setiawan. Pegi ini diduga adalah Eki alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Pegi Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Pegi, yang terima kasih telah menonton!